Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama Candro Jabrik Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam perobrolan ini karena perobrolan ini saya naikkan di konten youtube sampai takutnya apa? aku mau cek ini tidak bingung sampai cerita ya yuk Mas Andro kan aku lagi proses visa ya lagi nunggu visa oh ya oke oke aku lagi nunggu visa kan ya Bahasa Indonesia tuh Mas Andro terus pokoknya mulai tanggal 22 kemarin itu dokumenku masuk imigrasi sedangkan visa aku tanggal 17 kemarin habis sampai sekarang belum ada kabar semen finish iya finish aku rinyu oke oke ini baru harus gimana? tanggal 20 1 2 3 tunggu 1 minggu atau maksimal 2 minggu lah oh gitu nggak ada masalah itu nggak usah bingung nggak usah ketakutan dengan data ganda lah ABCDEFG itu nggak usah kan kan masalahnya adalah majikan ini kan mau sama sampean iya mau nah sampean nggak terus terang sama yang punya agent terus terang agennya nggak gelom rosa udah aku sudah ngomong oh yaudah kalau sampean udah ngomong sama agent kalau visa ditolak ataupun tidak turun dan apapun alasannya nanti agent sampean panggil sampean biasanya biasanya kata ganda ganti majikan selama sampean nggak ada rekod nggak ada nyolong nggak ada salah salah lampu merah sampean terjang buang sampah itu selama nggak sampean lakukan itu tidak menjadi masalah nah kalau sampean melakukan kesalahan nanti dipanggil sama dia suruh tanda tangan surat pernyataan bahwa selama jika ada 1 tahun kamu kamu tidak boleh melakukan kriminal kriminal kecil-kecil jadi cuma kayak gitu aja nggak ada nggak ada persoalan sampean finish yang data ganda itu hanya hanya persoalan yang ringan menurut saya bukan persoalan yang berat gitu tapi ya harus diproses biasanya harus bikin surat pernyataan hongkong itu nggak sengeri apa yang kita bayangkan jadi justru ngerinya itu dari cerita mulut-mulutnya orang-orang itu jadi ngeri padahal sebenarnya nggak ada itu saya aja saya aja ada anak cerita itu di grupnya grup whatsappnya anak beda data itu pernah ada disitu banyak cerita konten saya di share-share di grup itu biar mereka satu sama lain saling menguatkan pada prinsipnya itu begitu satu sekali lagi data ganda itu bukan kesalahan yang fatal kalau kalau Samen bisa me-explain kenapa kok datanya itu bisa bela di Samen jawab aja dengan jujur dan putrong aku tuh nggak tahu yang proses itu fungsi gitu aja aku taunya berangkat ke hongkong bilang gitu data ganda yang kenapa pasan terus aku kan dulu udah pernah sidang ayo terus udah selesai sidang terus pas sidang itu tak kasihin di agent juga tak kasih lihat katanya kan kalau renew kan ntar dimintain itu juga gitu kan terus taruh di agent situ sekarang apa yang anda takutkan anda takut apa takut setan takut demit takut aku bukan takut masandro terus maksudnya aku kan udah dapat tiket gitu loh takutnya itu melebih dari tiket itu bisa aku turunnya gitu loh ya tinggal extend lo bisa dipahami nggak kalau tiketnya Samen misalnya bisa Samen nggak bisa Samen kan sudah habis nih kan tahun 17 nah tapi kan Samen eh sudah maksudnya apply-nya itu udah masuk kalau apply-nya udah masuk itu ongoing proses dan peraturan di Hongkong kalau finish itu bisa ganti majikan ditunggu di Hongkong lah tapi nanti tiket sampean itu tanggal berapa 25 Juli 25 Juli terus yang Samen takutkan sampe 25 Juli visa Samen nggak turun betul ya pulang loh tiket eh ha? pulang 25 Juli pulang ya terus visa ku? nanti kan visanya turun eh jeneng boleh di sampean oh gitu mas nggak apa-apa berarti gini loh mbak kita ceritain bukan nggak apa-apa atau apa-apa biar Samen bisa menyimpulkan majikan butuh sampean majikan ngasih duit ke ejen nah nanti visanya turun visanya udah turun apa nggak eee ejennya bingung wih wih enggak balik enggak balik visamu turun bener nggak? oh makanya kalau dia kalau jeneng bojoku nggak bisa katanya dia ngomong visa harus turun baru pulang kalau memang nggak bisa ya tinggal ngundurin tiket loh oh gitu ha? ya simpel betul misi Uli mungkin betul ha? kan dia ejen masuk akal ini aku mikir aku nggak masalah ini aku nggak masalah aku intinya kalau tiketnya sudah dibelikan ya sudah nah Samen kalau kalau dia ngomong visa nya harus turun kemudian baru Samen pulang ya kalau 25 nya belum turun ya suruh ngundur lagi tiketnya oh gitu ha? kalau nggak diundur ya nggak apa-apa Samen pulang ya sudah pulang nggak usah balik ejennya akan bingung tapi tambah ribet ya mas Sandro? enggak ya menurut aku Samen kan sudah benar tapi ejennya tidak berkomunikasi sama Samen samen tako sampai aku iya 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 aku ini kan bukan ejennya Samen karena aku lebih jelas saya tanya sama mas Sandro iya memang iya aku kan bukan ejennya Samen harusnya kan Samen komunikasi kayak begini itu kan sama ejennya Samen oi ejen ini aku nggak medun-medun visa ini tiketku tanggal selawih ini aku dubi ya jawaban yang tepat itu kan dari dia bukan dari saya iya tapi karena Samen tanya ke saya nggak jawab semampu dan sebisa saya jawabannya bujuku kayak gitu jawabanku juga kayak gitu iya intinya kalau Samen itu sudah proses Samen sudah tanda tangan iku ejen bakal cari sampean sampai modal iya karena dia udah terima duit dari majikan otomatis dia harus bertanggung jawab atas keberadaannya sampean menangnya anak finish itu disitu mbak betul 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 finish itu menang jadi nggak usah dipusingkan mau pulang pulang kamu mau mundur nggak nggak mau mundur ya wis kok aku ada masalah ya aku ada masalah ya yang masalah kan awakmu Samen suatu saat ya misalnya nggak direken sama dia nggak diurus jadi Samen pulang kok nggak mungkin dia pasti telepon-telepon Samen ganti sih nggak ngereken nggak apa-apa Samen ganti majikan cari proses lagi aman proses kisah itu akan di cancel pasti si ejen itu akan marah-marah sama sampean dan kalau Samen nggak ngurus Samen blokir ejen itu pasti nyari gantinya Samen buat majikan dan itu butuh waktu proses 2 bulan lagi jadi pihak yang Samen rugikan itu dengan Samen nggak peduli sama mereka itu ejen dan majikan itu sudah rugi waktu itu sudah rugi dia bayar jadi Samen nggak perlu khawatir dan Samen harusnya bertanyanya ke dia bukan ke saya makanya nih Samen ngomong aku nggak bisa telepon ya kan aku bisa chat nggak ngurus aku mbak mau tanya mau tanya yang jelas ya telepon mau di pucuk gunung di kapal selam di semuanya telepon karena kalau chat itu orang nggak nggak bisa gampang nggak paham nggak paham dan akan jadi salah pahaman aku nggak mau hidupku itu penuh dengan kesalahpahaman wih bahasanya dua mbak wih bisa ngerti bisa paham 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 ada lagi aku kemarin hari minggu aku kemarin hari minggu mau nyari mas Andro katanya kan di jembatan biru itu ya saya sudah pindah di kantin oh tak kira lah itu tempatnya disitu markase kita sudah pindah ke kantin ke yuno iya aku tahu mas Andro aku tahu kalau di jembatan tak kira lah hari minggu jembatan biru itu anak-anak nongkrong nongkrong aku nggak oleh sama bujuku nongkrong nongkrong terlalu bahaya habis sakit ini habis sakit aku nggak boleh nongkrong nongkrong karena kalau nongkrong aku bawaannya bahagia kalau terlalu bahagia bisa masuk rumah sakit jadi bahagianya kongkong standar nggak oleh melebihi dan aku kalau kumpul sama temen-temen kan terlalu bahagia ada lagi yang nggak jelas kesamen kira-kira boleh ditanyakan bebas udah jelas-jelas mas Andro terima kasih penjelasannya jelas banget ya harus dong semangat sehat selalu oke semangat terima kasih siap sehat selalu tetap semangat oke sehat selalu selamat kedua oke assalamualaikum 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 oke teman-teman semuanya ya kepanikan kebingungan ya setiap manusia pasti selalu ada tapi yang jelas kita berikan penjelasan mungkin ada beberapa hal-hal yang memang saya kadang tidak jelas istri saya jelas karena yang jadi agent kan istri saya saya ini kan cuman youtuber kadang-kadang salah info ya mohon dibetulkan ya mohon di di kritik disarang dimaki dicaci kalau aku salah saya orangnya kalau salah nggak nyetik-nyetik teman-teman aku bukan narsisistik ya dan nggak menganggap diriku yang selalu benar tetap semangat semuanya keep stay tune youtube channel and see you next video bye bye